Direkturat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi mencatat hingga posisi 31 Maret 2024 realisasi pendapatan negara capai 1,6 triliun rupiah. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jambi Burhani AS di Jambi mengatakan realisasi tersebut terkontraksi sebesar 12,22% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2023. Hal itu disebabkan oleh turunnya penerimaan yang cukup signifikan pada jenis PPN sebesar 16,74%. Realisasi pendapatan negara tumbuh 18,68% dari target penerimaan selama 2024. Dengan patuh 311,82 miliar, realisasinya baru mencapai 13,18% atau 41,10 miliar. Ini semua baik PSN maupun PN ini bagian dari belanja modal yang kami sebut tadi ya yang secara total tadi belum mencapai 10%. Di antaranya yang gedung pendidikan ini ya atau infrastruktur pendidikan itu adalah gedung kunja dengan pagu 168,98 miliar. Realisasinya baru 57,9 juta. Ini beberapa mungkin yang terlihat oleh mata ya dari bapak-ibu semua seperti di punca yang tempat program pasca sarjananya yang gedung di belakang sedang dibangun itu bagian dari. Kemudian yang fakultas kedokteran yang dekat dengan RS PUNI kita ya yang belakangnya itu juga bagian dari yang juga sedang dibangun ya belum selesai. Kemudian pembangunan sekolah ini juga beberapa dengan patuh 11,12 miliar realisasinya 323,55 juta atau baru 2,91 persen. Kemudian rehab juga, rehab sekolah dengan patuh 131,8 miliar lebih itu 38 unit ini dualisasinya baru 30,91 persen 40,72 persen. Dari sisi penerimaan perpajakan realisasi mencapai 1,32 triliun rupiah dari total pagu sebesar 7,99 triliun rupiah. Penerimaan perpajakan derinci berasal dari pajak penghasilan non-miga sebesar 615,50 miliar rupiah pajak pertambahan nilai sebesar 659,81 miliar rupiah pajak bumi dan bangunan mencapai 2,53 miliar rupiah. Dari sisi perpajakan internasional sampai 31 Maret 2024 biaya masuk terrealisasi sebesar 1,78 miliar rupiah atau sebesar 15,95 persen dari target sebesar 11,14 miliar rupiah. Sedangkan biaya keluar beka terrealisasi sebesar 24,10 miliar rupiah atau sebesar 6,53 persen dari target sebesar 368,79 miliar rupiah. Realisasi penerimaan negara bukan pajak PNBP mencapai 282,29 miliar rupiah atau tumbuh 2,56 persen dari realisasi tahun 2023. Target PNBP selama 2024 sebesar 591,67 miliar rupiah. Realisasi PNBP lainnya sebesar 27,79 miliar rupiah sampai 31 Maret 2024. Capaian bulan ini adalah yang terkecil dalam 3 tahun terakhir terutama dikarenakan penurunan PNBP kendaraan yang biasanya mendominasi dan PNBP kepelabuhan. Sementara itu, PNBP BLU sampai Maret 2024 terrealisasi sebesar 10,76 miliar rupiah. Pendapatan ini disumbang oleh sektor pendapatan jasa pelayanan pendidikan, Saktor UIN SS Jambi, Unja dan Politekes Jambi, serta pendapatan jasa pelayanan rumah sakit, Saktor Rumah Sakit Bayangkara. Terima kasih telah menonton!